. Model baru guys. . 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 Honda CRF 250 panjang banget men gila kawin silang dia dengan Kawasaki The Tracker kita lihat ukuran bannya wow pelgnya udah begini ya oh ini sticker buset ban depannya lebar banget 120 70 alamak berisiknya extra Max Maxis nih tuh Maxis bandupan merk Maxis ini velgnya udah di repaint dia pakai sedotan jari-jari warna hitam gila kalian lihat nih perhatikan Aksiton Honda CRF 250 dari dekat oke nah ini bagian lehernya nih guys oh ternyata dia begitu ya kalian perhatikan baik-baik guys ya ya oh ini dia ada gini ini ini fendernya custom headlightnya juga custom stangnya protaper evo cuma warna lain biasanya kan warna hitam racernya merk protaper wah spion sudah di tiadakan wow mentok handguard protaper handguard tulang wow wow gini nya mentok saudara-saudara wow lagi dinyalain tuh nah i 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 Terima kasih. Swing Arm-nya juga tuh punya Honda CRF 250. Jadi makanya gue pasal bilang dunia modifikasi tuh tanpa batas. Nggak peduli modelnya BF, BF SE, The Tracker, Kalex, atau Honda CRF. Kalau buat di dunia modifikasi, yaudah. Digabungin aja semuanya. Buat yang suka nanya nih, stiker yang chrome, yang menarik kayak gini. Kita juga bikin ini. Dan ini contohnya. Ini kan metalik gitu ya. Jadi bayangin kalau motor kalian juga pakai decal, cutting stiker kayak gini, guys. Ya, mengkilap banget. Kalau ini kan yang biasa nih. Ini juga. Nah, ini yang chrome. Ini swing arm Honda CRF 250, guys. Gede banget. Panjang lagi. Hand grip-nya merek kita tuh. Oh, dia pakai spacer dia. Lihat tuh. Wow. Tuh guys, ada mobil apa tuh, truk gede gitu. Mau pasang stiker apa nih. Cutting stiker. Nah, itu tokonya tuh. Nah, itu aksesoris banyak tuh, guys. Di sana. Bejibu nih. Tinggal ngambil. Nah, ini nih. Dia pakai pengait. Karena dia pakai headlamp custom KTM kayak gini. Ini kan upside down Honda CRF 250 kan gak ada dudukannya. Gak ada bracket-nya. Jadi logikanya dia pakai karet kayak gini nih. Supaya dia mengikat. Ini juga dijual kok. Lihat tuh. Oh, ini gak pakai. Dia cuma atas doang. Karena di sini gak ada. Lihat dulu. Nah, ini lampu sennya kecil. Lancip. Ini penampakan bagian wajahnya. Ini sumpah tinggi banget, men. Gila, sumpah tinggi banget. Kuset berapa cm. 30 cm ada kali jaraknya. Lihat deh. Dau banget. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Ini padahal udah pakai peninggi nih. Tapi tetap aja. Ini lebih keker. Ini juga sebelahnya pakai peninggi. Ya. Tapi tetap. Ini upside down CRF 250 terlihat. Dia lebih keker. Lebih kekar pokoknya. Jadi kalau ini tuh gak usah pakai peninggi. Memang dia lebih tinggi. Kalau ini kan. The Tracker 150 USD-nya kan pakai peninggi. Jadi tetap ini lebih keker nih. Tuh ini dia juga sama. Ini. Nama ini. Bodinya. Stickernya. Chrome. Metallic. Dan ini guys. Swing arm Honda CRF 250. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Wow. Kalau yang Ono dia masih pakai yang original. Yang unit track. Yang kotak. Itu agak kurus ya. Kalau ini lebih kekar. Ini Maxxis. Ini ukurannya 140 x 17. Hurufnya lihat tuh. Nyelip. 140 x 17. Alamak. Berisik ya. Ini kabelnya juga udah diganti. Ini juga. Supermotive. Ini sticker nih. Ini penampakan dari kiri. Kalau ini kan udah jadi ya. Ada yang belum tuh. Motor. Tuh yang di ujung. Masih belum tuh. Belum di sticker. Masih. Bodi aslinya. Ini juga nih belum nih. Ini juga. Ini motor. Motor patroli ini. Ganti kenal pot lagi. Kemarin kenal pot ini. Leher kenal pot. Sekarang diganti sama kenal pot DC Project. Belum beres. Kita samper. Ini juga belum jadi nih. Ini lagi sticker. Honda Vario. Nah ini nih. KLX 150S. Ini buset. Kenal potnya begitu. Kenal potnya apa? Titan. Ini guys. Wajahnya. Belum dipasang sticker. Masih hijau. Sparkboard KTM 250. Yang trail yang panjang tuh. Gila ini panjang banget. Ini mau caranya pasang mobil itu deh. Hari ini mau dipasang baju. Coba kalian perhatikan baik-baik guys. Ini gas pontan merk Magura. Mama gugurara magura. Platomor sudah pindah ke bagian tengah. Lucu ya di bagian tengah. Biasanya bawa. Jadi dia pakai dudukan lagi. Udah gitu. Ada bagian engine guard-nya. Dia pakai bagian ini juga nih. Biasanya Gordon nih. Kalau yang bawaan asli. Gak ada yang kayak begini. Ini karetnya dicopot guys. Jadi begini. Kalau yang sebelahnya karetnya masih ada. Ini dia pakai frame guard model lama. Ini velgnya TK. Kelihatan gak terusan. J17 x 2,50 0411 dot Ini juga udah di replayin ulang. Sih. J17 x 2,50 Seh.. selamat menikmati selamat menikmati